Halo semuanya, selamat datang. Selamat datang kembali dengan Nadir. Usai kalah dari Habib Nurmagomedov dalam perebutan gelar juara. Nyaris hampir tak pernah ada kabar dari petarung elit di kelas ringan Justin Gajje. Bahkan banyak rumor yang beredar, kini pihak UFC kurang memprioritaskan petarung dengan julukan The High Gleg tersebut. Namun kabar terbaru dari pihak UFC yang mengatakan Justin Gajje akan kembali bertarung di bulan November melawan mantan juara di ajang Bellator, Michael Candler. Dan menariknya bukan hanya duel di kelas ringan. Ternyata pihak UFC juga akan kembali menyabung raja di kelas welter kamar Usman melawan Colby Coppington. Bumbu-bumbu jelang UFC 268 telah ditebarkan. Justin Gajje memulainya dengan mencoba memprediksi jalannya pertandingan nanti. Menurutnya, pertarungan melawan Michael Candler akan berlangsung dengan seru dan ganas. Bukan tanpa alasan. Justin Gajje berstatemen seperti itu karena memang Michael Candler adalah sosok petarung yang selalu maju ke depan. Dan selalu menyerang lawan-lawannya dengan pukulan yang brutal. Dia tidak akan pernah mengambil langkah mundur. Dia pasti akan langsung menyerang sejak ronde pertama berbunyi. Apa yang dikatakan Justin Gajje ada benarnya. Dan jika kita berkaca dari pertarungan kedua jagoan ini, memang 90% mereka berdua banyak melakukan striking ketimbang beradu, ground fighting di atas oktagon. Lantas siapakah yang akan keluar sebagai pemenang di laga UFC 268 nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Di sisi lain, Kamaru Usman tampaknya menjadi sosok petarung paling produktif di kelas welter. Bagaimana tidak, dalam tahun ini saja tercatat Kamaru Usman telah menggelar dua laga panasnya dalam perubutan titel gelar juara. Usman sangat fenomenal. Dan UFC 268 nanti, untuk yang kedua kalinya Kamaru Usman akan menghadapi Colby Covington. Dan itulah kabar singkat dari Nadir. Terima kasih sudah menyaksikannya saya Nadir disini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!